kemudian, apa makna dari silang bulat ini ya jadi, nilai silang bulat ini berarti nanti, BP-nya itu kan silang ini silang dia dapat dari kawat 1 ya dari kawat 1 kemudian bulat ini, dia mendapat dari kawat 2 ya, ini dari kawat 2 nah, maka, besarnya induksi magnetik titik P itu bergantung dari besarnya induksi magnetik titik P dari kawat 1 dan besarnya induksi magnetik titik P dari kawat 2 jika ya, jika BP ini BP-nya lebih besar dari BP-nya maka induksi magnetik di titik P itu sama dengan BP1 dikurang BP2 tapi kalau misalnya besarnya BP1 itu kurang dari BP2 ya maka induksi magnetik titik P itu sama dengan BP2 dikurang BP1 ini makna dari silang bulat gitu ya kalau yang bulat-bulat kalau yang bulat-bulat gampang kalau yang bulat-bulat berarti BQ-nya sama dengan besar induksi magnetik di titik Q yang disebabkan oleh kawat 1 dengan besar induksi magnetik di titik Q yang disebabkan oleh kawat 2 dijumblahkan saja jumlahkan dengan arahnya nanti sudah pasti ini karena kedua-duanya silang berarti arahnya nanti masuk bidang ya ini arahnya masuk ke bidang BQ-nya arahnya masuk bidang oke ini masuk bidang sedangkan untuk BP ini ya untuk BP karena sejenis juga sama BR ya ini BR jadi ini R jadi BR1 dengan BR2 induksi magnetik di R oleh kawat 1 ya karena dia dapat bulat ya sama-sama bulat jadi tinggal dijumblahkan juga namun arah induksi magnetiknya berarti ke luar bidang itu maknanya nah kalau yang berbeda jenis ini tadi bergantung kalau ternyata BP1-nya lebih besar dari BP2 maka besar induksi magnetiknya nanti itu arahnya silang karena BP1 ini kan silang bulat maka kesimpulan arah induksi magnetik di titik P-nya ini silang tapi kalau misalnya BP1-nya kurang dari BP2 berarti nanti kesimpulan induksi magnetiknya bulat atau keluar bidang gitu ya kalau silang berarti masuk bidang selanjutnya silakan Anda mencoba untuk menjawab pertanyaan berikut jika nah sekarang ada induksi magnetik I1-kawad 1 kemudian ada induksi magnetik I2-kawad 2 ya arahnya kita rubah aja kita rubah arahnya kalau yang tadi kan searah nah ini berlawanan arah I2 ada titik A titik B dan titik C pertanyaannya adalah tentukan arah induksi magnetik di titik A B dan C nah itu ya terima kasih terima kasih terima kasih